Dan di digital channel kembali lagi hadir dalam e-wallet tutorial series Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan transfer uang di OPPO ke bank BCA Nah, seperti biasanya kalau kita melakukan transfer itu dari OPPO ke OPPO Sekarang kita coba melakukan transfer dari OPPO ke bank Ya, apakah kena cask atau tidak Kita akan simak di video ini sampai selesai Dan juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini Please like, comment dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Karena setiap hari ada video baru buat kalian Langsung aja kita masuk ke tentunya ke aplikasi OPPO ya Nah, ini aplikasi OPPO disini sudah ada saldonya kita sekitar 200 ribu Nah, kita mau melakukan transfer kita klik aja transfer di halaman depan itu dashboard Di bawahnya saldo itu ada transfer Nah, pertama kita masukin dulu security code nya tadi ya Nah, kemudian masuk disini ada dua pilihan Mau ke rekening bank atau ke OPPO Saya pilih rekening bank Sekarang kita pilih banknya Banknya macam-macam disini ada puluhan bank Saya pilih bank sentral Asia Kemudian setelah itu nanti akan ada nomor rekening Si penerima atau rekening tujuan yang akan di transfer Kita paste aja nomor rekeningnya Atau kalian catat baik-baik kalian ketik manual ya, boleh Setelah itu akan muncul nominal di bawahnya berapa jumlah yang akan kalian transfer ke yang bersangkutan Setelah itu, kalian pastikan nomor rekeningnya sudah benar Banknya sudah benar Jumlahnya juga sudah benar Nah, sekarang kita masukin notes atau keterangannya Boleh terserah kalian lah mau transfer uang apa atau apa Kalian masukin notes, boleh diisi, boleh tidak, opsional aja Nah, setelah ini kita masuk ke notifikasi lanjutkan saja Ya, nanti muncul nih namanya sudah ada di bol ya Ditutup bank BCA atas nama ini, ini, ini Kemudian ada juga keterangannya Dan kena biaya Rp2.500 Jadi kalau OPPO menggunakan e-wallet OPPO transfer antar bank Atau ke rekening bank kena Rp2.500 Masih lebih murah dibangkan kita melakukan transfer ke bank Rp6.500 Kalau antar banknya Sekarang kita masukin security code-nya 6 digit PIN ya Nah, berhasil disini sukses akan muncul nama kita sebagai pengirim Dan juga nama yang menerima Ya, nomor rekening yang diterima juga muncul di bawahnya Kemudian juga ada tanggalnya dan juga ada notifikasinya lengkap Langsung aja kita masuk ke bagian dashboard depan OPPO muncul Saldo kita sudah berkurang dari Rp200.000 lebih Jadi sisa Rp2.000 perak Sekarang kita masuk ke riwayat history transaksinya Paling atas titut ada transfer tool Ibu ini sudah muncul ya Jadi selesai Mudah bukan? Kalau kalian suka video ini Please like, comment, dan subscribe Dan juga sampai jumpa di video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh